Ternyata memang budak itu masih ada, garis keturunan itu. Karena mungkin dulu ketika para saudagar-saudagar itu kan banyak menjelajah ke sana kemari, akhirnya membeli lah budak-budak gitu. Ditempatkan di daerah beliau. Akhirnya melainkan menikah, dikasih tempat, menikah dan seterusnya. Ketika pihak mempelai yang lain mengetahui bahwa itu garis keturunan budak, akhirnya diminta diceraikan. Ini bagaimana dalam pandangan syariat itu sendiri, Ustaz? Ya, baik. Jadi begini, dalam Islam ini tentu dijelaskan ya mengenai perbudakan ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi keluliman. Meskipun mungkin pada hari ini, kalau hari-hari ini saya kira tidak ada ya sampai sekarang ini yang saya tahu ada perbudakan. Tetapi bukan berarti itu tidak akan ada. Nanti insya Allah, di hari menjelang akhir, hari akhir itu akan ada mungkin. Karena perangan Muslim dan Yahudi kan belum dimulai. Benar. Dalam hadis Muslim kan begitu nanti akan terjadi peperangan Muslim dan Yahudi, dan semua pohon akan berbicara, batu pohon, kecuali pohon ngorkot. Ya. Nah, kan begitu. Jadi intinya disana nanti akan ada perbudakan kembali berarti kan. Nah, di dalam hadis Jibril itu kan dijelaskan juga begitu tentang Amaratu Sa'ah kan. Antalid al-amatu rabbataha. Seorang budak perempuan itu mengelahirkan tuannya gitu. Jadi, kembali ke poin masalah tadi bahwa ketika seorang itu mengetahui bahwa itu keturunannya budak, dulunya dia budak, sekarang kan bisa jadi enggak. Iya. Kan begitu. Iya. Jadi, kalau kita boleh jujur, itu Sa'arah itu dulu, Sa'arah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, kan memiliki, dikasih semacam pembantu, mungkin bisa dikatakan waktu itu mungkin budak juga. Gitu kan. Hajar alaihi salam. Benar. Dan Hajar itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim, dan anaknya Ismail. Dan Ismail itu keturunan dari Nabi kita, keturunan Ismail itu adalah Nabi kita Muhammad s.a.w. S.a.w. Ha, begitu. Jadi, maksud saya bahwa, kalau dia oke budak dulu, tapi kan sudah dimerdekakan, jadi orang merdeka dia. Iya. Tak arahlah dia budak juga gitu kan. Budak itu statusnya bukan berarti dia dihadapan Allah rendah, enggak. Iya. Jadi, kata Allah SWT. Wahai manusia, kami ciptakan kalian ini, dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Tapi Allah SWT mengatakan, Ya, sungguh yang paling mudah di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi, kata Nabi S.A.W. dalam hadis yang lain, Dikatakan bahwa, Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Ajam yang bukan Arab. Dikatakan bahwa, Manusia itu datang dari Adam, dan Adam itu dicipulakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara Arab dan ini. Yang membedakan itu adalah taqwa Allah SWT. Sejauh mana ada ketakwaannya, setinggi apa ketakwaannya, itulah menentukan derajatnya dihadapan Allah SWT. Dila meriwati Muslim, dikatakan, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada amalan dan hati kalian. Jadi, kalau memang tadi karena gara-gara dia dulunya Buddha, lalu diceraikan, saya kira ini tidak alasan yang syar'i. Bukan alasan yang syar'i. Jadi, maksud saya bahwa, ya, sendaknya hal seperti ini dihindari ya. Meskipun dalam Islam, percayaan itu dibenarkan dengan alasan-alasan yang syar'i. Begitu kan. Jadi, intinya bahwa, kalau orang yang melakukan hanya sebatas karena dia Buddha saja, dulunya lalu diceraikan, saya kira ini berlebihan. Gitu. Wallah tala'ala.